Alhamdulillahirrahmanirrahim Kitab Syarah Ibn Akin Alal Al-Fiyati Ibn Malik Rahmahullah Di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan muktada Di bait yang ke-121 Belum akan menyampaikan kepada kita sedikit tentang khobar mufrot Setelah itu belum akan masuk ke khobar yang berupa sebul jumlah Karena sebelumnya sudah selesai dari khobar apa berupa jumlah Kata Bala Rahmahullah Ta'ala Walmufradul jamidu farigun wain Yushtak kufahuwa dudomirin mustakin Mudah sekali tapi ada faedah tambahan Yang tidak ada di buku sebelumnya Kata Bala Rahmahullah Ta'ala Mufrot maksudnya khobar mufrot Yaitu bukan jumlah dan bukan sebul jumlah Aljamid kalau dia berupa isim jamid Kalau dia berupa isim jamid Yang tidak ada mustakin Maka dia akan kosong Maksudnya kosong dari domir Maka dia akan kosong dari apa? Domir Misalkan kita bilang gini Kuwa rojulun Mana khobar? Rojulun Paham kan? Ini isim apa? Jamid Khabar mufrot Ketika dia jamid begitu Pasti tidak ada domir di dalamnya yang terkandung Karena kenapa? Isim jamid kan tidak beramal-amal Jadi tidak bisa ada domir Jelas ini yang pertama Ini yang tidak ada di buku sebelumnya yang ada maksud Sebelumnya kan cuma dikasih tahu bahwa Khabar itu ada khabar jumlah Ada khabar mufrot Tidak ada dibilang kalau mufrot ada domir atau tidak ada domir Maka dia pasti memiliki domir yang disembunyikan Maka pasti dia memiliki domir apa yang disembunyikan Misalnya anak bilang begini Mudah sekali anak bilang begini Zaidun koimun Zaid berdiri Kan perhatikan dulu kata koim Mustad atau jamid Paham kan? Kata koim Mustad atau jamid? Mustad Pasti punya domir Di dalamnya Atau nanti kadang domirnya baris Domirnya nampak Jadi sekarang ini Zaidun koimun Di dalam kata koim ada domir yang kembali kepada siapa? Zaid Dipaham ini kan? Bisa juga Zaidun koimun huat Dipaham ini? Zaid sama dia berdiri Cuman failnya berupa domir mutasil Domir baris Domir mufasil Domir baris Kan domir itu bisa menjadi domir baris Bisa menjadi domir apa? A Mus Mustad Yang penting kalau dia mustad bisa merupak Domir Kalau antum bertanya kenapa dia bisa merupak domir? Ia kan dia isim beramal-amalan Di ini Demikian pula seluruh mustad yang lain Ini kan contoh untuk isim Hai Dipaham ini? Demikian mustad yang lain isim maf'un Sifat musyabbah Bahkan isim taf'dil Bahkan isim apa? Taf'dil Dari isim-isim mustad Yang beramal-amalan fi'il Kan? Yang beramal-amalan fi'il kan ada berapa? Tujuh Dari tujuh ini Ada mustad Adum amin Jelas kan? Dari tujuh itu kan Kan Dari yang beramal darinya adalah Isim fa'il Isim maf'un Sifat musyabbah Isim taf'dil Ya kan? Ini empat Selain ini kan isim fi'il Kalau ini kan bukan mustad Tahu kan? Masdar Bagi pendapat yang menyatakan bahwa Asal daripada pecahan adalah masdar Berarti dia bukan Mustad Di Paham ini Jelas kan? Iya Ini masya Allah Kata Allah rahmallah Anda bisa paham ini ya Yang baik yang ini ya Kata Allah rahmallah Taqad damal kalamu al fi'il khobar Telah lewat pembicaraan pada khobar Ida kena jumlah tan Kalau dia berupa jumlah Wa ammal mupradu pa'imma ayakuna jamidan Au mustakun Ada pun kalau dia khobar muprad Yaitu malaysa musyak Wa malaysa Jumlah tan walah sabihan Bejumlah Maka imma ayakuna jamidan Kadang dia berupa isim jamid Au mustakun Atau kadang dia berupa isim Mustakun Maka kalau dia jamid Maka penulis menyebutkan dia kosong dari domir Dia akan kosong dari domir Nah zaidun aku Tahu kan Kata aku Tidak ada domir di dalam Tidak ada pun Tidak ada pun Kaitu mudah pun Ilai Wa dahbal kisa'i Wa rummani Dan al-kisa'i berpendapat Serta ar-rummani Wa jama'ah Dan sekelompok yang lain Dari ulama bahasa Bahasanya dia juga mengandung domir Bahasanya dia juga mengandung domir Wah Ini berselisih dari apa yang dipegang oleh penulis Karena Ibnu Malik bilang Wal mufrodul jamidu farigun Mufrod yang jamid itu kosong Dia dari domir Kali ini malah berpendapat Al-kisa'i Dan ar-rumman Dan sekelompok lain Mereka berkata Dia mengandung juga domir Wa takdir indahum Takdirnya menurut mereka tadi Itu contoh Zaidun aku kah hua Pantai diri Zaidun aku kah hua Iya Wa amal basriun Ada pun orang-orang basro Mereka bilang Kalau orang basro merinci Kadang jamid itu Mengandung makna mustad Kalau jamid dia mengandung makna mustad Berarti ada apa? Domir Makanya katanya Kalau dia mengandung makna mustad Kalau dia mengandung makna mustad Maka apa yang terjadi Nahu zaidun asadun Apa artinya asadun? Suja Zaid pemberani Bukan zaid singa Ini maksudnya Zaid adalah singa Maksudnya apa? Zaid adalah apa? Pemberani Sekarang Kita coba perhatikan Asadun Berarti dia mengandung makna apa? Asadun Mengandung makna apa? Suja Kan begitu Berarti mengandung makna mustad Atau jamid? Mustad Maka seperti ini Tahammalad domir Maka dia mengandung Domir Kalau seperti itu Ini Masya Allah Rincian yang bagus juga Dari orang apa? Basro Maka dia tidak mengandung domir Sebagaimana dicontohkan Ini Insya Allah lebih kuat Apa yang dipegang oleh siapa? Orang Basro ini Iya Jadi isim jamid itu Apakah dia mengandung domir Atau tidak? Dilihat Apakah dia mengandung makna mustad Atau tidak? Kalau mengandung makna mustad Ada domir Kalau tidak Maka tidak Tidak Itu kalau yang mufrok Yang jamid Maka penulis menyebutkan Dia mengandung domir Nah contoh Contohnya adalah Zaidun Yaitu dia Ini mengandung domir Kalau tidak merupakan apa? Dohir Kan kadang-kadang dia merupakan dohir Anda bisa kadang-kadang Zaidun ko imun abuhu Zaidun ko imun abuhu Anda faham? Ketika Anda bilang begini Zaidun ko imun abuhu Sekarang Apakah ada domir di dalamnya? Ini contoh yang Anda bilang begini Zaidun ko imun abuhu Apakah ada domir di dalamnya? Tidak Kenapa? Karena kan dia merupakan Dohir Syarat dia terkandung dalamnya domir Kalau dia merupakan Domir tidak merupakan dohir Makanya beliau bilang Ini Kalau dia Kalau dia tidak merupakan Dohir Ini penting Masya Allah Terus beliau ingatkan Wahadal hukmu Innama huwa lil mustaqib Al jari majrol fi'il Hukum ini Adalah untuk yang mustaq Yang berlaku seperti fi'il Maksudnya disini Yang beramal-amalan fi'il Bukan sembarang mustaq Ingat itu Ini dia akan mengandung domir Kalau dia mustaq Tapi Majrol fi'il Sejalan dengan fi'il Maksudnya adalah Beramal dengan amalan Fi'il Kasmil fa'il Seperti isim fa'il Wasmil ma'p'ul Isim ma'p'ul Wasifatul musyabbaha Sifatul musyabbaha Wasmit taqdil Dan isim taqdil Berapa itu? Empat Kan semua empat ini Beramal-amalan fi'il Iyan Fa'amma ma'lay sajarian majrol fi'il Ada pun yang tidak beramal-amalan fi'il Ada pun yang tidak beramal-amalan fi'il Minal mustaqqot Dari pecahan-pecahan Kan banyak Kalau antum pecahan misalnya Doroba Doroba ini kan nanti ada isim zaman Ada isim makan Ada isim alat Isim zaman Makan Isim alat Beramal-amalan fi'il Masuk dalam tujuh jenis yang beramal-amalan fi'il Kan tidak Berarti Intinya Tidak semua mustaq Yang mengandung Empat? Domil Harus mustaq Yang bisa beramal-amalan fi'il Iyan Kata Allah Rahmallah Lihat Fa'amma ma'lay sajarian majrol fi'il Ada pun yang tidak beramal Amalannya fi'il Minal mustaqot Dari fi'il-fi'il Dari mustaq-mustaq Fala ya tahammalu domiron Maka dia tidak mengandung domir Wadhali kekasma ilalah Demikian itu seperti isim alat dalam pecahan Kan mustaq juga Nahum iftah Misalnya antum bilang gini Hada miftahun Apa yang rupanya hadha? Murtad Hada-hada Hada miftahun Murtad Miftahun Hada tadi mubtadah Maksudnya fi'il-fi'il-fi'il Murtadah Kan dia mabni Itu maksudnya Jadi Kalau yang mabni itu Tidak bisa nanti dikatakan langsung Murtadah Isim isyarom mabni fi'il-fi'il-fi'il-fi'il Murtadah Miftahun Kobad Pertanyaannya Apakah ada domir? Itu pertanyaannya Paham kan? Kalau antum bilang tidak ada Kan dia mustaq Apa jawaban selanjutnya? Karena dia mustaq Tidak beramal-amalan Fi'il Perhatian sekali ini Ini penting soal masyarakat Yes Ini ilmu Sebagaimana Anda bilang tadi Tidak ada di buku sebelumnya Bahwa mustaq ternyata itu Bisa mengandung domir Kalau dia menjadi kebang Tapi syarat mustaqnya Itu miftah Itu kan mustaq dari Al-Fatih Demikian pula Apa yang berada di atas wajan Mab'al Sebenarnya Tidak harus maf'al Bisa juga maf'il Kan isim zaman dan makan Itu kan bisa maf'al Bisa juga apa? Mab'il Wa kusidabi Zaman awil makan Dan dimaksudkan Dengan ya zaman Ataupun apa? Makan Dari pecahan Isim zaman dan isim Makan Kamar ma Seperti marma Fa'innahu mustaq Kun minar romi Sesungguhnya dia kan Sebenarnya mustaq Dari kataan romi Tapi Walaya tahammalu domiron Dia tidak mengandung domir Fa'idha kulta Hada marma zaydin Kalau antum bilang Hada marma zaydin Ini tempat Lemparannya Zayd Ada tempat Memanahnya Zayd Turidu makanan Antum inginkan tempat Turidu makanan romihi Antum inginkan tempat Memanahnya Auzdamana romihi Atau waktu Dia memanah Kanal kobaru mustaqon Maka disini kobarnya Sebenarnya mustaq Tapi La domir rofi Tapi tidak ada domir Padanya Wa innama yatahammalul mustaq Al jari majrol fi'il Masya Allah Belum tegaskan ulang Tidak ada lain yang mengandung Domir itu Adalah mustaq Yang beramal-amalan Fi'il Abdomiru Ini dikedepankannya Wa innama yatahammalul mustaq Al jari majrol fi'il Ddomiru Abdomiru sebagai fa'innya Ya tahammal Sesungguhnya yang Tidak ada lain yang mengandung Ddomiru adalah mustaq Yang Beramal-amalan Fi'il Ida lam yarfa'adohiro Tapi ingat Ini tidak ada lain yang terjadi Kalau dia tidak merupakan Dohiru Tidak merupakan apa? Dohiru Ia kan tidak bisa terkumpul Antara fa'il dohiru Dan fa'il apa? Ddomiru Otomatis seperti ini Fa'il dho'pahahu Kalau dia merupanya Yaitu merupakan Dho'id Maka Lam yatahammal Abdom Lam yatahammal Domiron Maka dia tidak mengandung Apa? Domiru Wadalekanah Demikian itu contohnya Demikian itu contohnya Zaidun ko'imun Gilmanahu Atau gulamahu Zaidun ko'imun Gulamahu Zaidun ko'imun Gulamahu Maka dia tidak mengandung Domiru Yaitu kata ko'im Itu kata ko'im Pasti tidak ada apanya Domiru Karena tidak bisa dibilang Ada fa'il domir Terus ada juga Fa'il apa? Dohir Wahasilu Madakaro Kesimpulan dari apa yang disebutkan Oleh penulis tadi Annal jamida Yatahammal Domir Mutlak Wa indal kupiin Bahwasannya Aljamid Mengandung Domir Secara mutlak Menurut orang kupah Walaya Tahammal Domiron Indal basriyin Dan tidak mengandung Domir Menurut orang Basro Yaitu jamid Illa In Uwila Bi mustad Kecuali dia Kalau ditakwil Ke Mustad Kalau mengandung Maksud Maksud Maka bisa ada Domirnya Seperti tadi Zaidun Asadun Zaidun Asadun Asadun memang Jami Tapi dia apa? Mengandung apa? Mustad Yaitu Suja'un Pemberani Kemudian berikutnya Kata belum? Wa annal Mustad Innamaya Tahammal Domiron Ida Lam Yerfa Dohiron Dan bahwasannya Mustad itu Tidak lain Dia akan mengandung Dhamir Kalau dia tidak Merupak Dohir Otomatis Wa kana Jarian Majrol Fi'il Dan dia Berjalan Di atas Jalannya Fi'il Maksudnya Beramal Amalannya Fi'il Itu tadi Yang saya Terjemahkan Bebas Nah Zaid Pergi Yaitu Dia Fa'il Lam Yakun Jarian Majrol Fi'il Kalau dia Tidak Beramal Amal Fi'il Lam Yatah Hamal Say'an Maka dia Tidak Mengandung Apapun Nah Contoh Hada Miftahun Wahada Marma Zaidin Sama Contoh yang Terlewat Tadi Jelas ya Kemudian Kata Bola Rahmallah Wa'abrizanhu Mutlaqun Haytutala Ma'layse Ma'anahulahu Muhassala Kan Tadi kan Dia Bisa Merompat Domir Tampak Domir Itu kan Bisa Dua Bentunya Ada Domir Mustatir Ada Baris Tadi Itu Contoh Yang Mustatir Sekarang Bola Akan Katakan Domir Nya Bisa Baris Domir Nya Bisa Baris Iya Kata Bola Rahmallah Wa'abrizan Nahu Wa'abrizan Humutlaqun Buat Dia Menjadi Domir Baris Secara Mutlak Secara Mutlak Disini Maksudnya Apakah Aman Dari Kesamaran Atau Tidak Aman Pokoknya Buat Dia Menjadi Domir Baris Secara Mutlak Buat Dia Menjadi Domir Baris Secara Mutlak Kapan Ketika Atau Bisa Diartikan Jika Bisa Jika Atau Bila Jika Dia Tala Menyiringi Terletak Menyiringi Menyiringi Lapat Yang Maknanya Tidak Ada Kaitannya Dengannya Antara Amin Ma Laisa Maknahu Yang Maknanya Laisa Lahu Mas Salat Tidak Ada Kaitannya Dengan Tidak Ada Kaitannya Dengan Karena Domir Itu Dari Contoh Itu Bisa Dia Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Ada Juga Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Kalau Ada Kaitannya Sebelumnya Itu Contoh Tadi Zaidun Ko Imun Siapa Yang Berdiri Zaid Kan Begitu Kadang Juga Ada Contoh Itu Domir Yang Ada Padanya Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Dipahami Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Mereka Katakan Ini Dinampakan Secara Mutlak Kalau Kalau Tidak Tidak Kaitannya Artinya Kalau Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Maka Dikasih Apa Dikasih Apa Must Must Jika Saya ulangi Jika Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Maka Di Istidhar Seperti Contoh Yang Tadi Tapi Kalau Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Maka Katanya Abrizan Abrizan Mutlak Buat Dia Menjadi Domir Bari Secara Mutlak Artinya Dalam Contoh Dikatakan Zaidun Koimun Hua Itu Maksud Domir Baris Zaidun Koimun Hua Antum Buat Seperti itu Hua Itu Domir Apa Namanya Baris Dia Diroba Oleh Siapa Ko Jadi Di Koim Tidak Ada Hua Kenapa Karena Huanya Dimana Berupa Domir Apa Baris Seperti Antum Diroba Pak Pak Ini Mana Domir Musat Kalau saya Bilang Dorobah Domir Mana Baris Cuman Bedanya Kalau Ini Mutasir Kalau Contoh Yang Anda Sebutkan Tadi Apa Mumpasir A Pembahasan Kita Sekarang Kapan Domir Baris Itu Yang Boleh Ingin Sampaikan Kapan Domir Baris Yaitu Kalau Makananya Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Ketika Dia Terleta Setelah Apa Yang Ya Apa Yang Disini Mak Disini Bermakna Lapa Karena Mak Itu Bisa Bermakna Sesuatu Kita Terjemahkan Disini Lapa Ketika Dia Terleta Setelah Lapa Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Ini Bayat 122 Ada Kaitan Eratnya Dengan Pembahasan Bayat 121 Yaitu Kelanjutan Dari Kobar Mustah Kalau Kobar Jamin Dari Sekarang Kobar Mustah Namanya Kobar Mustah Itu Bisa Berupa Pasti Ada Domir Di Dalam Domir Itu Bisa Saja Mustah Bisa Juga Baris Yang Mustah Tadi Sudah Sekarang Yang Baris Beliau Bilang Dia Dibuat Domir Baris Ketika Dia Datang Setelah Lafad Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Dipahami Dia Dia Mengiringi Lafad Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Sebelumnya Berkata Ibn Hakim Iza Jarul Khabar Mustah Ala Man Hualah Istad Tar Domir Tihi Masya Allah Apabila Khabar Yang Mustah Jarul Berkamr Ala Man Hualah Kepada Apa Yang Kembali Kepada Sebelumnya Man Hualah Yang Dia Merupakan Dia Tau Ya Dia Merupakan Dia Banggan Misalnya Anak Katakan Seperti contoh Tadi Zedu Kohimu Zedu Kohimu Iye Kohimu Ini Koba Koba Ini Koba 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 Mus Musah Kan Kibu Kita Koba Musah Koba Musah Koba Kini Dia Merupakan Domain Domain Diziri Ligoti Atta Liman Huwala Liman Luwala Liman Luwala Domain Merupakan Untuk Dia Itu Untuk Koba Tambah Saya Ligot Liman Huwala Terhadap Siapa Yang Dia Kabarkan Tentang Jelas Kan Itu Dia Maka Kalau Seperti Ini Disembunyikan Domir Padanya Nah Zaidun Koimun Ay Huwala Falaw Ataita Ba'dal Mustaqib Huwa Kalau Antung Datangkan Setelah Mustaq Dengan Kata Domir Huwa Jadi Antung Tidak Bilang Zaidun Koimun Tidak Antung Bilang Apa Zaidun Koimun Huwala Zaidu Koimun Huwa Atau Humah Atau Humu Semuanya Dari Domir Ya Semuanya Dari Domir Ada Kata Belum Falaw Ataita Ba'dal Mustaq Kalau Antung Mendatangkan Setelah Mustaq Itu Setel Koim Kobarnya Bi Huwa Wanah Bihi Dengan Huwa Dan Semisal Dengan Maka Abrod Tahu Antung Barizkan Dia Antung Apa Barizkan Dia Apa Artinya Barizkan Nampakan Domir Zaidun Ko Fakulta Antung Katakan Zaidun Koimun Huwa Apa Iropnya Gimana Moden Ini Pak Koda Jauh Waza Sibawai Fihi Wajah Sibawai Membolehkan Untuk Huwa Itu Dua Sisi Irop Kan Kalau Domir Mustaq Pasti Antung Bila Fa'il Kan Kembali Kepada Sebelumnya Sekarang Bagaimana Kalau kita Bariz Bagaimana Kalau kita Jadikan Domir Apa Bariz Yang Yang Mana Kalau Dijadikan Domir Bariz Itu Beda Maknanya Beda Maknanya Kalau Jadi Domir Mustafir Berarti Itu Ada Hubungannya Dengan Sebelumnya Kalau Bariz Bisa Ada Hubungannya Dengan Sebelumnya Itu Masalahnya Makanya Iropnya Tidak Satu Sibawai Rahmallah Belau Irop Dengan Dua Sisi Kita Akan Lihat Sisi Sisi Pertama Irop Pertama Ini Untuk Menjadikan Apa Iruah Sebagai Apa Untuk Apa 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 Dipahamin Sama Dengan Pengkataan Bangun Nabi Tia Indri Anta Indri Bapa Anta Ini Apa Iropnya Anta Dipahamin Sama Ini Itu Irop Pertama Untuk Hua Dipahamin Kenapa Bikir Hua Karena Ini Masalah Hua Ini Bukan Mandualah Tidak Ada Hubungannya Dengan Sebelumnya Dibahamin Kan Sarat Iropa Malik Tadi kan Nampakkan Secara Mutlak Ketika Datang Setelah Lafad Itu Lais Sama Nahu Tahu Lais Sama Nahu Meku Ini Buah Bukan Z Ini Buah Bukan Dua Z Z Saya Datang Sebagai Apa Itu Irop Dibawain Pertama Ini Buah Bukan Z Tapi Buah Yang Ada Ini 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 Baru Kita Dapat Di Sini PN Ada juga sebelumnya. Karena baik 121 122 tidak ada di buku sebelumnya. Kita singgung. Adapun baik 123 mudah lagi nanti karena ada di buku sebelumnya. Karena ada di buku kitab sebelumnya. Ini Irop pertama menurut Sibawaihi. Irop kedua. Pasannya yang kedua. Ayakuna fa'ilan bi'ko'im. Di antum bisa juga Irop. Fa'innya apa? Ko'im. Ini Irop kedua. Harus perhatikan ini dia. Fa'innya ko'im. Hada izajaro alaman huwalah. Ini kalau antum perlakukan huwainya datang sebat zey. Adapun bisa pahami. Huwainya datang sebat zey. Kalau antum datang berbuah dengan zey. Itu tadi. Irop yang pertama. Di antum kalau antum berjadinya dua ini kembali ke zey. Zey. Berarti Irop yang kembali ke zey. Zey. Ini berupa domen apa? Baris. Jelas ini? Ini antum pahami baik-baik. Alhamdulillah. Ini sudah luas sekali ini. Pembahasannya. Ini sudah luas sekali. Alhamdulillah. Iya. Kemudian kata Baris Rahmanullah. Irop kedua ini. Faizjaro ala goyri man huwalah. Ala goyri man huwalah. Kalau dia diberlakukan di atas selain dia maknanya. Maka yang diinginkan dengan baik ini dipahami ini. Artinya antum menjadikan huwalah bukan siapa? Zey. Kalau tadi antum menjadikan huwalah sebagai siapa? Zey. Dominik kembali kepada Zey. Ini yang dimasukkan dalam baik ini. Karena kalau kembali ke sebelumnya mudah saja Eropnya. Paham kan? Mudah saja apa? Eropnya. Yang ini sekarang. Ini yang diinginkan dengan baik ini. Wajab ibroth domir. Wajib antum menampakkan domir. Karena kalau antum hilangkan domir antum tidak tahu ini fungsinya untuk apa. Dipahami ini. Wajib antum apa? Wajib antum menampakkan apa? Domirnya. Wajib. Maka yang belum bilang tadi. belum perintahkan. Nampakkan secara mutlah. Ketika dia datang setelah lapat yang maknanya bukan dia yang dimaksudkan. Paham? Ini ila goyriman hualah kepada selain yang bukan dia yang dimaksudkan. iya. Kemudian belum jelaskan sama un uminal alab sama saja apakah dia dirasakan aman dari kesamaran? awlam yukman atau tidak aman dari kesamaran. ini tadi urain dari kata apa? aman dari kesamaran atau tidak aman dari kesamaran? Famitaluma umina pihin lapsu contoh yang dirasa aman padanya kesamaran. zaidun hindun do ribu ha huah nah zaidun hindun do ribu ha huah apakah akan samar huah disini adalah menguatkan zaid sebelumnya? apakah samar? tidak karena kalau yang diinginkan dengannya hindun pasti hiyah paham? berarti disini samar atau tidak? tidak samar karena beda yang masalah nanti itu kalau antung bilang zaidun kamrun do ribu huah apa ini? samar dibaham? tapi mau samar atau tidak wajib nampak mau samar atau tidak maka wajib apa? nampak belum bilang contoh yang tidak ada tidak aman padanya kesamaran law seandainya tidak ada domir zaidun wa amrun do ribu hu huah ini bisa ke siapa? zaid bisa ke amr dua-duanya contoh ini wajib nampak dipahami kan? wajib apa? nampak iya fayajibu ibrad domir maka wajib menampakkan domir filmau diain di dua tempat ini indal basrihin menurut orang basrah wahada makna kawlihi inilah makna ucapan penulis tadi nampakkan secara mutlak iya nampakkan secara mutlak iya sama saja aman dari kesamaran atau tidak aman dari kesamaran dan ini pendapat orang basrah penulis ikut orang basrah kalau disini kita lihat tadi masih di urayannya dipahami ibnu malik berarti ikut orang basrah tapi kita lihat ibnu akil ikut siapa kira-kira kira-kira akan menukilkan pendapat di kufi wa'amal kufiun ada pun orang kufa kalau mereka bilang in uminan lafsu jazal amron insyaallah kalau aman dari lafs boleh dua maksudnya boleh dua apa boleh hilang boleh juga apa nampak jelas ini katanya lihat-lihat seperti contoh yang pertama katanya kalau antum mau ya datangkan huanya kalau antum juga ingin tidak perlu datangkan huanya jika dikhawatirkan akan ada kesamaran wajabal ibroz maka ini kalau ini wajib apa dinampakkan kan misalita ini seperti contoh yang kedua sesungguhnya kalau antum tidak mendatangkan domir antum katakan zaidun datangkan datangkan domir ku fakultah antum katakan zaidun amron doribuhu hua tak maka dipastikan maka dipastikan fa'innya dari siapa zaid padahal tadi kan bisa amr bisa apa zaid dipahami ini kan ini kalau tidak aman dari kesamaran ada pun kalau fa'innya beda antara laki-laki dan perempuan ini namanya aman ini namanya apa aman iya penulis memili siapa penulis ini ibn malik memili dalam kitab ini madhabnya basri karena beliau bilang apa tadi dari mana kita tahu kalau ibn malik pilih lapas basri itu nampakan secara mutlak iya walihada kola wa abrizan humutlako yakni sawa'un kifal lapas awlam yukof yaitu sama saja apakah dikhawatirkan ada kesamaran atau tidak dikhawatirkan wahtawakta rofi goyri hadal kitab ya dan penulis memilih pada selain kitab ini madhab al-kufiin jadi ibn malik punya dua pilihan selain al-kufiin ibn malik belum memilih apa madhab yakufah yang mana tadi madhab yakufah jika aman dari laaf boleh hilang boleh disebut jika tidak aman wajib jadi dia rinci dia rinci dan telah datang dari sama didengar dari orang arab madhabnya mereka iya itu madhabnya orang apa kufah pamin hadha dari termasuk dalam hal ini adalah koulushair perkataannya penyair kawmi darul majdi banuha wa qada alimat bikuni dhalika adananun wa qahtanu yang mana dia ya mana dia banuha saya lakukan apa banuha hum dibaham makanya beliau bilang atakdir banuha hum wahu di padomir li amni lafs maka dihilangkan domininya karena aman dari apa lafs ini pendapatnya orang kufah kalau aman dari lafs hilang orang pasro kan mutlak mau aman atau tidak nampak tapi buktinya syair ini makanya ibuna akil lebih memilih pendapat yang kedua yaitu yang merinci pendapatnya siapa orang kufah karena buktinya apa sama ada dalil dari orang arab disini mereka hilangkan ketika aman dari apa lafs iya kan mereka hilangkan ketika aman dari lafs jelas ini alhamdulillah dua baik ini kalau antum pahami alhamdulillah ini yang tambahan baru di pembahasan muptada faedanya kita cukupkan dulu dengan dua baik ini karena sudah selesai khubar muperat setelahnya itu khubar sibur jumlah setelahnya adalah khubar berupa apa sibur jumlah dorob dan jer maceru dorob dan jer maceru khubar berupa jumlah dua baik juga setelah itu beliau akan membahas boleh gak khubar berupa nakiro muptada berupa nakiro insyaallah silahkan ber iya tak karena domina yang bersambung kembali ke yang paling dekat yang paling dekat dengan lapatnya tahmin iya makanya saya bilang apa tembanya jadi saya wak amur pro no di bu 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 dan Zeyn Muttada dengan awal, Amri Muttada, sali dengan dua ribu hu apa, Khobar Muttada, sali bang, ketika ini Khobar, Muttada sali berkembang ke Muttada, itu kembali ke Muttada yang saya ingin bilang, Zeyn abuhu koimun punya kembali ke mana? kan ke Zeyn Muttada awal, awal saya langsung bilang gini Zeyn abuhu koimun abuhu koimun saya ingin bilang, Zeyn abuhu koimun abuhu koimun koimun ini iya kembali ke Muttada, maka dia belum punya dipahami tapi ini aman dari love kenapa ini karena ini pasti sudah punya aman berarti domini pasti punya siapa? Zeyn beda kalau contoh yang berikutnya tadi iya kan? hei apa namanya? ini aman atau tidak aman? apa? enggak, tidak aman ini yang tidak aman kenapa? karena ini sama ini bisa kembali ke salah satunya karena sama-sama siapa? sama-sama mudahkan tapi kalau dikasih aku mati dengan Hindu dengan apa? Hindu di sini dikasih Dori Buhat Dori Buhat kan benar-benar dikasih ini pasti punya siapa? Hindu buah ini pasti punya siapa? Zeyn mata ini aman dari lagi menurut Batra mau aman atau tidak? sebut menurut Buhat rinci tangan menurut Buhat apa? rinci kalau aman boleh hilang boleh sebut kalau tidak aman sebut baik baik yang tidak aman tidak aman jangan tidak aman kalau tidak aman ini tidak aman tidak aman tidak aman tidak aman tidak aman ini dua ada buah ada buah ini bisa bisa kembali ke ini terbaik karena dia paling dekat bisa juga terbaik ke Zain hal yang paling pentaman berapa kuat sebagai dari mana iya kalau sebelumnya banyak disebutkan maka bisa kembali kepada yang paling dan bisa kembali kepada yang paling jauh kembali paling dekat dan dia sebelumnya kembali kembali jauh karena dia yang pertama disebutkan itu yang menjadi kesamaran dari Dori kan Pakin dari Dori tapi ini contoh Pakin dari Dori kembali di mana itu dua-dua Pak ini bisa ke amat bisa jadi sama hmm 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 kan sudah pasti Zaid Fahil kan bukan huwa apa dia bilang mana tadi yang mana itu 70 76 1 1 1 1 76 yang paling bawah yang mana itu terus maka sudah pasti Zaid sebagai Fahil kan pembicaranya kepada Zaid Fahil kita sekarang berbicara domirnya huwanya beda pembicaraan ini kan ketika Antum bilang Zaidun Amrun Doribuhu huwa kalau Antum datangkan domirnya maka pasti Zaid katanya Fahil kita sekarang berbicara kepada Zaidnya yang setelahnya Pak Sunar kita berbicara kepada domirnya ini domir aman gak dari kesamaran kembali ke siapa? itu sih maksudnya jadi anggaplah sekarang ada dua contoh kita baca ulang ya kalau aman dari kesamaran boleh dua seperti contoh yang pertama contoh yang pertama mana? Zaidun Hindun Doribuhu huwa ini kalau contohkan berarti aman dari kesamaran kenapa? kan ada H-nya kan ada apa? H H kembali ke siapa? Hindun ini kan aman dari lap sekarang pembahasan kita kedua yang tidak aman pertanyaan teman kita tadi ini kenapa dibilang tidak aman? tak? kan kalau contoh 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 pertama kita contohkan dulu ya aman Zaidun drop hindun drop so ribu ha buah ini aman dari kamaran kenapa? kalau ini ini mau datangkan huwanya kalau tidak tidak penuh karena kalau kalau ini dong ini ada makanya enggak karena sudah tahu kalau ini pasti karena Zaidun sudah punya hak ini yang aman ini yang aman yang aman karena apa ini? laks sekarang yang kedua belum bilang berikutnya kalau dikhawatirkan ada kesamaran wajib antum nampakan domirnya wajib antum nampakan apa? domirnya karena domir itulah yang memastikan dia failnya tanpa dan dia bilang wajib dinampakan seperti contoh yang kedua mana contoh yang kedua? Zaidun Amrun 2000 2002 2002 2002 kalau angkulangan buahnya banggan kalau angkulangan buahnya sudah terbutkan maka kakak kau lindung tangan bisa kau balik bisa kau balik kenapa? karena bu bisa kembali bisa kembali di manusia tangan ketika menunggu dua maka sudah pasti di bu untuk yang paling berita kali ini kabarnya bu buah untuk siapa? tak ada buah diantuk bisa paham? tak jadi jadi jelas itu kalau buahnya nampak kalau tidak jelas kan di pembahasan apa dulu ya Zaidun Zaidun Ya Malat di kotor nada Zaidun Zaidun Ya Malat di pembahasan munada di pembahasan apa? munada Zaidun yang pertama kalau di munada boleh begitu boleh juga ya ya Zaidah Zaidul Ya Malat paham diantara penyebutan mereka kenapa bisa dua begitu? karena bisa saja yang itu Ya Malat punya Zaid pertama bisa juga punya Zaid yang kedua kalau kalau punyanya Zaid yang pertama berarti munada mudagan kepada Amalat Bang atau Shabibi mudok hukumnya mansum kalau dikasih yang kedua yang kedua yang mansum Sama dengan ini ketika masih ihtimal begitu ini 2000 bisa kabarnya Zaid bisa kabarnya apa? Amal Iya Jadi bisa kabarnya Amal karena sudah disebutkan yang kedua disebutkan yang pertama Bang kita menggunakan kita sudah disini ya sebenarnya Zaidul 2000 Amal Dihilatkan karena dicubukan dengan Allah yang disebutkan sebelumnya bisa sebutkan Zaidul 2000 orang yang di Dihilatkan karena disebutkan yang yang dua tapi ketika ada dua maka apa tadi bilang Zaid kuat baik maka sudah pasti Zaid jawab failnya ini maksudnya yaitu buah buah ini pasti siapa Zaid bukan kamu tanggal jelas ini Zaidul Amrul Zaidul Zaidul Amrul Amrul Kenapa dia Zaidul mutadah awal Amrul mutadah salim Abu mutadah salim Amrul Amrul hapuh korimun makanya jumlah khobar jumlah kubro jumlah kubro yang ada di pembahasan poedul jumlah kubro tahu jumlah kubro kan itu khobar jumlahnya apa khobarnya mutadah khobarnya berupa apa jumlah pembe pembe terus dadak hamdul kita cukupkan dadak dalam torf dulu ya hamdul Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.